Usai dilantik, Gubernur Jawa Timur, Kofifa juga langsung tancap gas dengan mengikuti kegiatan bersih sungai berantas. Saat bersih sungai, selain plastik, salah satu sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah popo bekas. Minggu pagi, Gubernur Jawa Timur, Kofifa indar para wansa susuri sungai berantas. Sepanjang 7 km, mulai dari pintu air kawasan Rolak Jalan Gunung Sari hingga ke Parangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Kofifa ikuti kegiatan bersih sungai. Gandeng relawan juga kali, Kofifa tak segan mengambil sampah yang melintas. Selain sampah plastik, sampah bekas popok juga jadi masalah. Di kawasan jembatan Karangpilang, sampah bekas popok ini menggunung. Hindari penumpukan sampah di sungai, Gubernur Baru Jawa Timur ini ajak keluarga untuk sama-sama jaga kebersihan sungai. Kita ambil komitmen baru untuk bisa memastikan bahwa akan ada proses pembersihan yang secara reguler itu terukur. Jangan sampai menumpuk karena akan berakibat pada pendanggalan sungai. Akan berakibat pada tidak sehatnya seluruh habitat sungai, keragaman hidup di sungai. Lembaga ekotan mendata setidaknya 2,9 juta popok digunakan setiap hari. 1,2 persen sampahnya dibuang ke sungai. Sampah popok ada gelnya, itu kemudian terurai dan dimakan oleh ikan. 80 persen ikan kita di sungai itu makan gel-gel popok. Maka ini kerusakan lingkungan sudah kelihatan, kemudian tinggal upaya serius. Pemerintahnya serius, industri-nya juga harus didorong. Dengan tagline 99 jembatan bebas sampah popok, aksi bersih sampah ini akan dilakukan di kawasan daerah aliran sungai berantas. Termasuk menyediakan kontainer-kontainer.